Kantor DPRD Kepulauan Riau di Pulau Dompak Tanjung Pinang kini menjadi perhatian masyarakat luas. Pasalnya kantor yang megah dengan taman hijau ini diduga syarat dengan dugaan korupsi pada saat pelaksanaan proyek pembangunan taman. Proyek taman yang dihiasi dengan 100 pohon palem ini menelan biaya sebesar 4,6 miliar rupiah. Proyek yang terkesan mubasir menggunakan uang rakyat tahun 2015 ini menjadi pembicaraan masyarakat. Selain harga proyek yang fantastik, dalam penanaman 1 pohon palem menelan dana 40 juta rupiah. Sebanyak 100 pohon palem ukuran besar yang ditanam di kantor wakil rakyat Kepulauan Riau ini saat ini banyak yang mati. Informasi terkait kasus ini Sekretaris DPRD Kepri Hamidi sempat dipanggil kejaksaan tinggi dan diminta berkas dokumen proyek tersebut. Hamidi yang dikonfirmasi membenarkan proyek senilai 4,6 miliar penanaman 100 pohon dan landscape di halaman kantor DPRD Kepri. Namun kini baru dibayar sebesar 2,6 miliar, sekitar pekerjaan 60 persen. Sisanya masih dikas daerah. Hingga kini proyek landscape dan penanaman 100 pohon palem kasusnya sudah masuk tahap pendidikan oleh pihak kejaksaan tinggi Kepri. Dari Tanjung Pinang, Afandi Pohan, MNC Media melaporkan.